Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua Yang kami hormati, Bapak Wakil Ketua DPR RI Ketua Komisi V, para pimpinan, kemudian teman-teman anggota Komisi V Kemudian Pak Menteri PUPR beserta Bapak Wakil Menteri Kemudian Bapak Menteri Perhubungan Kemudian Kepala BNPP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Pak Ketua ini mesti diluruskan nih Pak Ketua Kalau kita memang basarnas, nomenklaturnya basarnas saja gitu Karena nomenklaturnya BNPP tapi lebih glamor namanya basarnas Kalau basarnas baiknya nomenklaturnya dirubah supaya tak bingung juga masyarakat gitu Nah kemudian para dirjen, para sekjen, para deputi Serta jajaran kementerian yang hadir yang saya hormati Nama saya Ansar Ahmad Nomor anggota A285 dari fraksi Partai Golkar Dapil Provinsi Kepulauan Riau Pertama saya ingin sampaikan bahwa Kawasan KSPN ini sangat mengembirakan dari hasil kunjungan kita Pemerintah pusat memang sangat serius mengembangkan berbagai infrastruktur di sana Walaupun mungkin karena kami berbagi tugas Belum semua tempat yang dapat kami kunjungi masing-masing Akan tetapi kemarin kita coba mencatat Merikot beberapa hasil diskusi kita Khususnya di Labuan Baju Di Kabupaten Manggarai Barat itu Nah ada beberapa masukan yang perlu kami teruskan pada pertemuan ini Pertama terkait dengan BNPP Labuan Baju itu sudah mendeklare sebagai kawasan pariwisata premium Premium Tourism Destination Kalau kita sudah mendeklare seperti itu Maka servisnya mesti luxury service Akan tetapi kondisinya masih banyak yang sangat kurang Terutama dukungan tidak hanya infrastruktur Dalam bentuk jalan, kemudian dermaga Tapi soal sarana keselamatan Pak Ketua kita memang mesti mendukung tambahan anggaran BNPP ini Pak Karena di kawasan-kawasan wisata ini perlu kapal-kapal Basarnas yang memadai Saya lihat kemarin itu kapalnya dari fiberglass Panjangnya kalau tidak salah hanya 12 meter Kalau munsun itu musim gelombang 2 meter, 3 meter, 4 meter Kemarin kata Kepala Basarnas di sana Basarnas lagi saya ini Kepala BNPP di sana Pernah mau mengevakuasi turis di sana Turisnya menolak Karena tidak visible kapalnya Pak Maka tidak hanya di Labuhan Bajo Tapi di kawasan-kawasan KSPN yang lain Ini perlu menjadi perhatian kita Karena pariwisata itu sangat kompetitif Kalau ada turis yang meninggal karena kelalaian kita Itu beritanya di luar luar biasa Yang kedua Pak Menteri Saya minta pemerintah pusat bargaining dengan pemerintah daerah Pemerintah pusat menggelontorkan anggaran banyak di sana Jalan, pelabuhan Tapi pemerintah daerahnya masih cukup ambivalen Pak Daerah-daerah kumuhnya masih banyak di sana Jalan-jalan di perkotaannya masih sangat kecil-kecil sekali Kalau bisa pemerintah pusat bargaining Pak Pemerintah daerah Merehabilitasi jalan-jalan Kampung-kampung di kota-kota yang masih relatif kecil Dan masih perlu mendapat perhatian soal kebersihan Jangan kita hanya berslogan Wisata premium tapi kenyataannya tidak premium gitu Jadi Pak Ketua itu Kemudian yang kedua Pak Menteri Perhubungan Saya kira kita apresiasi Pak Kalau bandara itu tahun anggaran ini diperpanjang Yang kita pertanyakan hanya pengelolaannya Kemarin saya dengar pengelolaannya itu swasta Yaitu cangi dan cas itu Pak Nah mungkin kita perlu ada landasan hukumnya Nanti Bapak jelaskan kalau boleh Kemudian proporsi shareholdernya Karena bandara ini cukup strategis Kita khawatir karena ini daerah-daerah di timur Maka kita perlu memberikan perhatian khusus Untuk pengelolaan bandara Kalau prinsipnya kita setuju Mudah-mudahan kalau cangi dengan cas ini bergabung Saya kira jaringan mereka cukup bagus Kalau kemarin 2019 baru 117 ribu Saya lihat penumpang yang ke sana Pak Kedepan mungkin bisa 2-3 kali lipat cepat ini Kalau potensi alamnya tak diragukan lagi Nah kemudian Pak Menteri Ini mungkin di luar ini sedikit Pak Soal maskapai penerbangan Khususnya Sriwijaya Pak Kita minta penjelasan lah Bagaimana kondisi Sriwijaya hari ini Saya sebenarnya bangga dengan maskapai Sriwijaya Dan saya hobi naik Sriwijaya itu Pesawatnya tak terlalu banyak Saya yakin maintenance-nya bagus Tapi saat ini sudah semakin surut Pak Saya gak tahu kenapa itu Saya dari Kepri dari Tanjung Pinang ke Jakarta itu dulu tiap hari Sekarang sudah 3 kali 1 minggu Jadwalnya jam 7.30 Berangkatnya kadang-kadang jam 12 jam 1 Kadang-kadang gak batal Dikembalikan uang penumpang Lebih baik Pak ada kepastian Dan kalau bisa Pak Menteri Agar sama-sama duduk satu meja Agar maskapai ini jangan sampai Wujuduhu waadamihi ada Tapi tiada gitu Karena Kita harus apresiasi Terima kasih Sriwijaya ini juga membantu Menjangkau kawasan-kawasan yang minim penerbangan Harapan kita Sriwijaya bisa tetap eksis Nah saya kira mungkin itu Pak Karena tak bisa yang lain-lain Sebenarnya saya mau Mempertanyakan perkembangan jembatan Batam Bintan Sama Pak Menteri Kemarin DPRD kita ke PU Pak Ada salah seorang direktur yang mengatakan Jangan bermimpi Jembatan Batam Bintan itu cepat dibangun Saya gak ngerti Pak Kalau ada direktur yang bicara gitu Sementara Pemda Provinsi sudah kemari Pemda sudah siap menyediakan untuk terasenya Bahkan katanya perlu ada pelabuhan disana Begini begitu dulu dibangun Saya kira gak perlu jembatan itu Tempat arus lalu lintas orang dan logistik Walaupun itu ada kawasan pabean Non pabean Karena kawasan FTZ disana Tiga kawasan ini oleh Pak Menteri Perekonomian Akan segera di FTZ-kan menyeluruh Jadi tak perlu ada embel-embel tambahan ini Pak Menteri kalau boleh tolong rapat Koordinasi Pak Kalau boleh kami hadirlah Pak Kemarin Pak Menko Perekonomian Dua hari disana memberikan dukungan penuh Karena potensinya kawasan itu Kami tak kecil hati Bintan itu tak dapat KSPN Kepri itu Pak tahun 2019 2.500.000 turis asingnya Nomor dua setelah Bali Nomor dua setelah Bali Itu 1 juta di Pulau Bintan Turis asing loh Pak Ini bukan domestik Apalagi sama domestik 800.000 itu di Batam Sisanya di Karimun dan Anambas Kita gak dapat KSPN Kemudian Pak kami sarankan Untuk kawasan KSPN Sebaiknya ada pola lain lah yang kita bangun Pemerintah saya kira cukup Pak Untuk mengurangi beban biaya PBN Membangun akses-akses ke kawasan Seperti contoh Likupang Ini ide aja Pak Saya lihat kawasannya masih Masih mentah lah begitu Untuk dikembangkan Kenapa harus pemerintah yang bangun Di dalam kawasan itu Dukungan-dukungan pariwisata Seperti tempat-tempat tinggal Dan lain sebagainya Taman ini dan itu Kacamata kita beda dengan kacamata Orang yang punya Visi pariwisata Pak Kenapa tidak kawasan itu Pak Kita serahkan ke satu operator Operator itu yang mengembangkan Infrastruktur di dalam Mengundang investor Dengan cara mereka Membangun kawasan itu Di Bintan itu Bintan resort itu Pak Sepenuhnya itu dikelola oleh swasta Jalannya dibangun swasta di dalam Pemda hanya membangun jalan di luarnya aja Pak Bahkan air mereka kembangkan sendiri Di situ kebutuhan resortnya Sehingga kacamatanya kena Pak Jangan turis maunya A Kita bangun B Turis itu kacamatanya beda Apalagi turis asing Pak Enggak suka yang modern-modern Kita bangun yang ini begitu Jadi saya kira mungkin itu Perlu didiskusikan kembali Pak Supaya APBN tidak terlalu terbebani Karena banyak daerah-daerah lain Yang masih membutuhkan infrastruktur Dan lain sebagainya Sebaiknya operator-operator Diserahkan pengelolaan kawasan itu Mereka yang mengelola itu Mengundang investor Mengembangkan itu Kita hanya mendapatkan Storan pajak hotel Restoran Hiburan Dan lain-lain Yang menjadi kewajiban mereka Barangkali pola itu Jauh lebih baik Saya kira itu Pak Ketua Nanti soal jembatan yang lain Pak Ketua berikutnya Terima kasih Bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih